Nah maka dari situ salah satu fungsi atau hikmah dari hadis nabi itu salah satunya adalah libayani Al-Quran Untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas atau menjelaskan apa yang belum ada di dalam Al-Quran Salah satunya adalah tata cara sholat menurut nabi Oke mari kita langsung masuk ke hadis yang pertama An Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna nabiya sallallahu alaihi wasallama Pola Sumasjud hata tatma inna sajidan Sumarfa hata tatma inna jalisan Sumasjud hata tatma inna sajidan Summa if'al dhalika fi solatika kulliha Lumayan panjang ya hadisnya Yang artinya Dari sahabat Abu Hurayrata radiyallahu anhu Berkata bahwasannya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Jika engkau hendak mengerjakan sholat Maka Sempurnakanlah wudumu Lalu bacalah Ayat Al-Quran yang mudah bagimu Lalu ruku'lah dengan tumak ninah Atau tenang Tidak bergerak Hingga Atau langsung pindah kegerakan Kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri Lalu sujudlah lagi dengan tumak ninah Kemudian duduklah dengan tumak ninah Lalu sujudlah lagi dengan tumak ninah Lalu lakukan hal itu dalam semua sholat yang kamu lakukan Diriwayatkan oleh tujuh imam Dari sini Rasul menjelaskan Atau menceritakan Bagaimana sholat yang Dia kehendaki Bagaimana cara kita sholat untuk Meniru nabi Bagaimana sholatnya nabi Yang pertama Sebelum sholat tadi Jika engkau hendak mengerjakan sholat Maka Sempurnakanlah wudumu Maka Sebelum sholat Hendaklah kita menyempurnakan Wudu Lalu bacalah Ayat Al-Quran yang mudah bagimu Nah Disini Dijelaskan bahwa Dalam sholat terutama Diutamakan membaca Ayat Al-Quran yang mudah bagi kita Yang kita hafal Yang mudah Jadi setelah Al-Fatihah Dilanjutkan dengan surat pendek Nah surat pendek itu Dianjurkan yang Yang mudah-mudah dulu Yang sudah dikuasai Yang sudah dihafal Jangan Jangan Apa Ben Lagi ngimami Terus ben dikirone Dikira alim Biar dikira alim Baca Al-Baqarah Satu sampai terakhir Nanti kalau lupa Di pertengahan kan Ribet gitu Jadi Dianjurkan Disunahkan Untuk membaca Ayat Al-Quran Atau surat pendek Yang Telah dikuasai Kemudian setelah Membaca ayat Al-Quran Ruku'lah Dengan Tumak Ninah Nah disini Disini diperintahkan Untuk Apa namanya Tumak Ninah Dalam Ruku Tumak Ninah itu kan Tumak Ninah itu Apa sih bahasanya Jedah gitu loh Ber Jadi Dalam gerakan sholat itu Ada yang namanya Tumak Ninah Atau dia Kalau diartikan Nyaman Jadi sampai posisinya nyaman dulu Atau tenang Tidak bergerak Atau tidak langsung Pindah gerakan Jadi Misalkan Habis takbir Baca Baca Al-Fatihah Baca surat pendek Terus Allah takbir Ruku' Nah itu Ada Sebelum Apa Di antara Perpindahan gerakan Sama bacaan Ruku' itu Ada jedah Jedahnya Seberapa panjang Disini dijelaskan Jedahnya Seukuran bacaan Subhanallah Atau kira-kira Ya Subhanallah itu Baca sedetian Jadi setelah Ruku' Itu Jangan langsung Baca Subhanakawabiyamdi Subhanakawabiyamdika Asyadu'ala Subhanakawabiyamdika Subhanakawabiyamdika Allahummaqfirli Subhanakawabiyamdika kalau misalkan saya uji, kalau diperampaikan gimana, biar tahu kalau istilahnya, gunakan seperti apa tuh Tumak Lina itu, jelasnya, gak apa-apa, biarkanmu, 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 oke, untuk itu, monggo, Mas Aksa, untuk itu, monggo, Mas Aksa, jadi misalnya harus, gini kan, biar kelihatan, jadi, pertama misalnya dari berdiri ini, mau rokok, Allah wasuek, baru baca subhanahu alaqam 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 wuqat. jadi, pertama misalnya dari berdiri ini, mau rokok, au對不起 RA, baru baca subhanahu alaqam alaqam, jadi setelah, itu namanya itu namanya Tumat Nina setelah ruku dengan Tumat Nina kemudian bangunlah hingga engkau tegak berdiri lalu sujudlah dengan Tumat Nina terus duduklah dengan Tumat Nina jadi disini setiap gerakan itu harus dengan Tumat Nina jadi dipertanyakan kalau orang sholat biasanya kan ada orang kalau sholat itu lagi ruku tiba-tiba ik tidal langsung sujud langsung duduk-duduk antara dua sujud itu kan itu baca aja belum selesai apalagi Tumat Nina mau membaca aja kadang nah itu kan kurang tepat kurang benar biasanya di dulu saya pernah di Klaten tuh ikut traweh disana kan ini trawehnya yang model 23 rokaat tapi seperempat jam selesai itu loh langsung Allah bismillahirrahmanirrahim blablabla 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 dan tahlil la ilaha illallah nah itu dia jadi demikian anjuran untuk Tumat Nina oke selanjutnya hadis kedua an abi humaydin as-sa'idi radiyallahu anhu kola ro'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam iza kabbaro ja'ala yadaihi hadwa man kibaihi wa iza roka'a amkana yadaihi min rukbataihi summa hasoro zuhrihi fa'idha rofa'a ro'sahu istawa hatta ya'unda kullu faqadir makkanahu fa'idha sajada wa do'a yadaihi ghoira muftarisin wa laqo bidhihah wa laqo bidhihima wastaqbala bi atrofihi aso bi'irijlaihi al-qiblata wa iza jalasa firrok firrok atainih jalasa ala rijlaihi al-yusroh wa nasobal yumna wa iza jalasa firrok atin al-akhiroh koddamarijlahu al-yusroh wa nasobal ukhroh wa koada alamak adatihi akhrojahul bukhari yang artinya dari abu humaid as-saidi berkata aku memperhatikan ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir beliau mengangkat kedua tangannya lurus dengan kedua bahunya gini ketika rukuk beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya dan meratakan punggungnya ketika mengangkat kepalanya atau iktidal beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke posisi semula ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menempelkan seluruh tangannya di lantai atau mengepalkan jari-jarinya beliau juga menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat ketika duduk tahiyat pada rokaat kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kaki kanannya ketika beliau duduk tahiyat pada rokaat terakhir beliau julurkan kakinya yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan ini di ya kurang lebih ini adalah bagaimana rasul sholat jadi seperti yang kita kerjakan sehari-hari ini kan itu semua mencontoh kepada rasul yang pertama takbir takbir kalau disini disebutkan rasul takbir dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya jadi se kini takbir takbir jadi takbir jangan setengah-setengah jangan sampai depan ini kan biasanya jadi sampai bahu ketika ruku beliau menekankan kedua tangannya pada kedua lututnya ketika ruku dan meratakan punggungnya ketika iktidal beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke posisi semula gitu ketika sujud beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menempelkan seluruh tangannya di lantai atau mengepalkan jari-jarinya beliau juga menghadapkan ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat ketika duduk tahiyat pada rokaat kedua beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan ketika duduk tahiyat akhir beliau julurkan kakinya yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan beliau duduk di atas pinggulnya diribatkan oleh Bukhari itu panjang jadi ya ini kurang lebih sifat sholatnya rasul ya seperti yang kita kerjakan sehari-hari itu semuanya mencontoh kepada rasul disini di perlu digarisbawahi ketika sujud ini biasanya yang sujudkan kalau dulu saya kecil itu sujud itu sering gimana posisi ini sering sikutnya itu kadang ini ditempelin ke lantai ini nah ini kalau sujud sikutnya nyentuh lantai itu sebenarnya oh ya nggak bener gitu jadi sujud yang bener itu sikutnya di dijauhkan dari dijauhkan dari lantai jangan menempel ke lantai dan posisi jari kaki menghadap ke arah kiblat jadi kakinya kan gini nah gitu nah gitu nggak lagi tau kakinya nah kakinya kan gini kan kakinya jadi jangan di lurus nah jangan diluruskan ke belakang kalau sakit nggak apa-apa misalkan habis keceklik apa gimana diluruskan nggak apa-apa gitu nah ketika duduk ifti roshi atau atah yat pertama itu kaki posisi duduk di atas kaki kiri jadi duduk di atas kaki kiri dan kaki kanannya dijulurkan dan ketika atah yat akhir kaki kirinya di dijulurkan terus duduknya di atas lantai ketika atas yat akhir makanya miring gini jadinya tuh seperti itu merasa oke oke selanjutnya hadis ketiga berikutnya berikutnya radiyallahu anhu dari rasulullah sallallahu alaihi wasalam berkata bahwa ketika beliau menjalankan sholat beliau membaca ini ini wajah tu wajah yaliladzi fattorah samawati wal art ilal akhir sampai akhir direwatkan oleh muslim jadi disini adalah apa namanya contoh contoh atau salah satu salah satu salah satu bacaan doa iftitah jadi seperti yang kita ketahui kan setelah takbir jadi diantara takbir sama ta'awut itu disunahkan untuk membaca iftitah disini salah satunya adalah doa yang di ajarkan nabi adalah yang inni wajah tu wajah yaliladzi fattorah samawati wal art sampai akhir kemudian disini ada lagi ee dari abu hurayroh karena rasulullah i sallallahu alaihi wasalam idhaka barulis solati sakata hunaihatan qobla'an yakro'ah fasa'altuhu faqola akulu allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriki wal maghrib ilal akhir jadi selain yang inni wajah tu wajah yaliladzi fattorah samawati wal art di rasulullah pernah mencontohkan juga bacaan iftitah yang lain yaitu yang allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir itu salah satu bacaan iftitah juga jadi ee yang di praktekkan yang di ee yang dicontohkan oleh nabi itu bacaan iftitah ada dua macam yang pertama yang ini wajah tu sama yang allahumma ba'id baini mau makai yang mana kan terserah apa yang di kehendaki itu oke apalagi rp selanjutnya akan dilanjutkan oleh mas laksa laksa yang terserah 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 sahabat Umar radiyallahu anhu itu biasanya setelah takbir setelah takbir itu berarti ini salah satu ini ya doa iftitah juga bunyinya kayak gini subhanakallahumma wabihamdika watabaraka ismuka wata'ala jadduka wala'ilahu huiruka itu dibaca setelah takbir atau doa iftitah jadi bisa memakai yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Tama ada dua tadi ya ini juga biasanya Umar membaca yang ini jadi itu hadis selanjutnya wa'an Aisyah radiyallahu anha qolats kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaf tihu solat bitakbir walqiro'ah bilhamdulillah rabbil alamin wakana idaraka'a lam yushkis roksahu wa lam yusawwibuhu walakin baina dalika wakana idarofa'amirna ruku' lam yasjud hatta yastawiyya ko'iman wa idarofa'amina sajadah lam yasjud hatta yastawi jalisan wakana yakulu fikulli rok'ataini attahiyyah wakana yafri surijalahu al yusraw wa yansibul yumna wakana yanha'an uqabatis syaiton wa yanha'an yaftarishar rajula zira'aihi ifti roshah as sabuk wakana yahtimu sholah bistaslim ahrajahu muslim walahu illah artinya dari Aisyah radiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholat dengan takbir dan memulai bacaan dengan alhamdulillahi rabbil alamin atau ini ya maksudnya surat al-fatihah kemudian ketika beliau rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula terlalu menundukannya namun pertengahan antara keduanya jadi pas rukuk itu kepalanya tidak kayak gini tidak pula nunduk kayak gini jadi ininya lurus lehernya lurus dan melihat ke bawah ketika rukuk pertengahan antara keduanya ketika kemudian ketika beliau bangkit dari rukuk beliau tidak bersujud dahulu sampai posisi berdirinya betul-betul tegak jadi ketika setelah rukuk kemudian iktidal itu harus benar-benar sampai berdiri kadang kalau misalnya anak-anak kecil gitu kan disuruh sholat pengennya kan cepat-cepat belum berdiri tegak masih kayak gini langsung sujud itu tidak boleh karena jelas itu tidak tumak ninah ya mungkin bahkan buat baca doanya pas iktidal aja belum sempat karena belum berdiri tegak dan malah langsung sujud jadi harus betul-betul tegak dulu kalau udah tegak baru tumak ninah itu kemudian membaca doa iktidal bacaan iktidal kemudian ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud beliau tidak akan bersujud lagi sampai beliau duduk tegak ini sama seperti iktidal tadi tapi ini yang duduk iktiros ya duduk iktiros itu bener-bener harus duduk sempurna tegak baru kemudian sujud lagi kemudian beliau tidak akan bersujud lagi sampai kemudian pada setiap dua rokaat beliau selalu membaca tahiyat jadi setiap dua rokaat ya itu tahiyat beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan menegakkan kakinya yang kanan jadi yang kaki kiri itu buat duduk sedangkan kaki kanannya itu tegak jadi kayak yang dicontohkan setama tadi tegak ini bukan ke belakang kayak gini bukan di ke belakangin tapi harus tegak kemudian beliau melarang duduk seperti duduknya setan dan melarang meletakkan kedua siku menempel ke lantai seperti binatang buas ketika sujud jadi maksudnya duduk seperti duduknya setan itu itu apa ya bukan bukan terus jadi setan tapi kayak gini ininya tegak semua duduk di kaki kirinya tegak tadi udah baca ini itu tidak boleh duduk gitu jadi duduknya di apa namanya kaki kirinya itu bukan tegak gini tapi apa ya ini ya seperti duduk iftiros biasanya kemudian ketika sujud tidak boleh seperti yang dijelaskan setama tadi sikunya menempel di lantai itu seperti dikatakan disiti disini itu seperti binatang buas kemudian beliau mengakhiri sholat dengan salam nah ini sebenarnya hampir sama seperti hadis-hadis sebelumnya tata cara apa gerakan-gerakan sholat yang sempurna kemudian saya lanjut ke hadis selanjutnya wa'an ibni Umar radiyallahu anhumah anan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadaihi hadwa man kibaihi ida iftata hasolah wa'idha kabbaro lirruku wa'idha rufa'a roksahu minarruku muttafakun alaihi wa'fi hadis abhi humait inda abhi dawud yarfau yadaihi hatta yuhadiyah bihima mangkibaihi thumma yukabbir walil muslim an malik bin al bin al huwaris radiyallahu anhu nahwa hadis ibni Umar walakin kola hatta yuhadiyah bihima furu'a udhunaihi oke artinya dari ibnu Umar radiyallahu anhu bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika beliau memulai sholat kemudian ketika bertakbir untuk ruku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku mutafakun alaihi nah dalam hadis jadi ini hadis ini apa namanya menjelaskan bahwa kita harus mengangkat kedua tangannya itu maksudnya takbir harus takbir itu ketika pertama ketika takbiratul ikhram takbir takbir memulai sholat kita harus takbir sebahu ya sejajar dengan bahu kemudian ketika bertakbir untuk ruku dari berdiri mau ruku Allahu Akbar itu tangannya diangkat kemudian yang terakhir ketika mengangkat kepalanya dari ruku berarti ketika bangkit dari ruku sebelum ruku takbir angkat tangan setelah ruku juga angkat tangan jadi setelah ruku itu bukan cuma berdiri tanpa takbir kadang ada kayak gitu orang yang masih kayak gitu jadi cuma sekedar Allahuakbar gini itu ketika tidak itu tidak mengangkat tangannya nah ada juga ini ketika berdiri dari tasyahud awal juga ketika habis ini ya berdiri dari tasyahud awal itu iya tasyahud awal itu kita berdiri mau rokaat ketiga kan itu juga tangannya diangkat ya satu lagi di selanjutnya di selanjutnya hujir berkata aku pernah sholat bersama nabi salallahu alaihi wasalam beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri pada dadanya di hadis riwayat oleh ibnu huzaimah eh jadi artinya sudah jelas bahwa hadis ini ini memerintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada saat berdiri ketika sholat itu pendapat jumhur ulama jadi itu apa namanya ketika berdiri ketika sholat misalnya habis takbiratul ikhram itu jadi yang jatuh duluan itu yang kiri karena untuk meletakkan tangan kanan itu di atas tangan kiri jadi begini Allah nah begitu jadi tangan kanan yang di atas dan pada diletakkan di dada itu untuk apa pendapat jumhur ulama tapi di bawahnya sini pendapat mayoritas ulama itu meletakkan tangannya di atas pusar jadi bukan di dada sini tapi di atas pusar itu kebanyakan ulama berpendapat seperti itu ya karena sudah mau isa sudah masuk waktu isa ya mungkin sekian saja apabila ada pertanyaan boleh bertanya kecuali terutama gak usah nanya mungkin jika tidak ada pertanyaan kita akhiri saja baik mari kita akhiri bersama semoga 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 yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat syukran terima kasih wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih